Mengaku legal dihadapan internasional tapi tidak menerapkan hukum modern. Karena menganggap integritas diri sebagai legal personality, atau legal dihadapan internasional maka sesuai aturan yang ada sebagai kelompok insurgen TPNPB juga harus sepakat menjadi organisasi serta manusia modern yang menggunakan hukum-hukum modern dan terikat pada droids de la homne, hak asasi manusia, sebagai pedoman terhadap hak kodrati untuk melakukan perjuangan pembebasan. Selain itu sebagai pihak insurgen TPNPB juga seharusnya menghormati aturan internasional mengenai masalah peran, di mana penerapkan hukum kemanusiaan internasional yang di mana berlaku sebagai leks spesialis, untuk tetap mementingkan sejumlah hak yang tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk memberikan kebebasan dari perbudakan maupun penyiksaan. Selain itu sebagai insurgen pihak internasional Komite Red Cross ICRC tengah memberi ruang pada pemberontak tentang pengaturan untuk perlindungan kemanusiaan dan kesepakatan umum lainnya ini berarti pihak insurgen yang merasa sebagai legal personality, sebagaimana TPNPB dapat memiliki akses serta hak hukum dan dapat mengirim surat legal ke ICRC. Namun pertanyaannya apakah TPNPB sudah benar menganggap diri legal di hadapan internasional dan bersiap menjadi organisasi modern untuk mematuhi segala aturan konflik atau tetap memilih ilegal dan melakukan tindakan xenofobia serta wilayah hukum primitif dan dianggap sebagaimana pandangan Kastren yang menganggap insurgen adalah wilayah hukum nasional atau penindakan hukum dengan kata lain adalah sebagai kelompok kriminal. Mengaku legal di hadapan internasional tapi tidak menerapkan hukum modern. Karena menganggap integritas diri sebagai legal personality atau legal di hadapan internasional maka sesuai aturan yang ada sebagai kelompok insurgen TPNPB juga harus sepakat menjadi organisasi serta manusia modern yang menggunakan hukum-hukum modern dan terikat pada droids de la Homme, hak asasi manusia, sebagai pedoman terhadap hak kodrati untuk melakukan perjuangan pembebasan. Selain itu sebagai pihak insurgen TPNPB juga seharusnya menghormati aturan internasional mengenai masalah perang, di mana penerapkan hukum kemanusiaan internasional yang di mana berlaku sebagai leks spesialis untuk tetap mementingkan sejumlah hak yang tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun seperti hak untuk memberikan kebebasan dari perbudakan maupun penyiksaan. Selain itu sebagai insurgen pihak internasional Komite Red Cross ICRC tengah memberi ruang pada pemberontak tentang pengaturan untuk perlindungan kemanusiaan dan kesepakatan umum lainnya ini berarti pihak insurgen yang merasa sebagai legal personality sebagaimana TPNPB dapat memiliki akses serta hak hukum dan dapat mengirim surat legal ke ICRC. Namun pertanyaannya apakah TPNPB sudah benar menganggap diri legal di hadapan internasional dan bersiap menjadi organisasi modern untuk mematuhi segala aturan konflik atau tetap memilih ilegal dan melakukan tindakan xenofobia serta wilayah hukum primitif dan dianggap sebagaimana pandangan kastren yang menganggap insurgen adalah wilayah hukum nasional atau penindakan hukum dengan kata lain adalah sebagai kelompok kriminal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!